Kita orang Indonesia tuh pasti gak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan. Terkait itu. Jadi kalau mau ceritanya yang paling lucu adalah timurasa itu berdirinya dari kita menyelundukkan. Halo pemirsa TV One kembali lagi di podcast bareng orang hebat bersama saya Zulfi Kriputa Malawi. Dan hari ini kita masih di gelaran IdeaFest 2023. Dan tamu yang hadir di podcast bareng orang hebat kali ini adalah Martinus Kresna. Dari Timurasa kalau teman-teman udah familiar dengan Kokoa ya awal produk ya. Betul. Kokoa Kenari. Kenari, Kokoa Kenari. Kacang Kenari. Coklat Kacang Kenari gitu ya. Nah inilah salah satu founder dari Timurasa. Brandnya sebuah brandnya namanya Timurasa ya. Timurasa. Timurasa dan kita akan ngobrol banyak kenapa Martin kita undang disini. Karena menurut saya Martin adalah salah satu orang hebat yang konsisten me-utilize atau memberdayakan komoditas dari Timur Indonesia gitu. Apa kabar Mas Martin? Mas apa bang apa om? Apa-apa. Martin aja juga apa-apa. Martin asal dari Timur juga? Blestran sih sebetulnya. Blestran. Mama Jawa, Papa NTT. NTT. Komire. Komire. Apakah itu jadi salah satu yang membuat lu juga akhirnya berangkat me-utilize komoditas dari Timur bang? Ya itu mungkin salah satu ya. Mungkin salah satunya lah. Cuma memang kebetulan hobinya traveling sih. Iya. Kebetulan hobi traveling. Terus kemudian dari tahun 2012 lah. Jadi 2012 datang ke Maluku disana terus melihat ini potensi nih Indonesia tuh lebih banyak. Selanjutnya lu belum buat Timur Rasa ya? Belum, belum. Masih traveling? Belum membentuk Timur Rasa ya? Timur Rasa dibutuhkan 2017. Tapi begitu traveling dan lihat ke sana, ini potensi alam tuh cukup bagus banget melimpah. Tapi ternyata kenapa kita di Jawa aja gak tau gitu. Iya. Sebagai contohnya tadi Kacang Kenari ya. Kacang Kenari tuh kita lihat adanya di Maluku waktu itu. Di Maluku Utara ada pulau, namanya Pulau Makaian. Oh justru di pulau itu sendiri ya? Pulau sendiri betul. Itu dua jam perjalanan dari Ternate. Oh dari Ternate ya? Dari Maluku Utara di Ternate. Dan itu orang gak ada yang tau. Di Indonesia tuh taunya burung kenari. Bahkan Google aja gak tau tentang kacang kenari. Ketika ketik Google aja yang keluarnya walnut. Walnut ya. Dan itu bukan produk Indonesia gitu. Oh walnut tuh bukan kenari? Bukan. Bukan. Itu beda. Beda bentuk, beda nama latin pun beda gitu. Tetapi Google mengidentifikasikan walnut itu adalah kenari. Gitu. Nah itu yang menjadi salah satu motivasinya lah. Kita untuk. Gimana kita mengenalkan atau mengangkat produk lokal Indonesia itu. Bukan cuma di pasar lokal ya. Tapi harusnya ke pasar internasional pun orang tau gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Dan ketika lo ada pilihan untuk mengambil komoditas dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan karena lo suka traveling otomatis lo meng-cover semua banyak daerah gitu. Tapi kenapa timur yang saat itu lo pilih gitu. Ya karena ini menarik sih. Ini tantangannya cukup menarik. Terus kemudian mungkin udah kena hati ya. Ibaratnya kita gak jatuh cinta sama suatu lokasi. Terus kemudian gimana sih kita bisa ya apa ya. Kita orang Indonesia tuh masa gak kenal sih dengan diri kita sendiri. Itu sih yang jadi motivasi awalnya gitu loh. Dan menurut saya ini adalah kita ngomongin kuliner, kekayaan kuliner, kekayaan pangan. Itu adalah identitas Indonesia juga. Bagian dari culture, bagian dari budaya. Masa kita gak tau itu gitu kan. Dan timur menjadi salah satu daya tarik tersendiri buat lo. Betul, buat gue sih itu menjadi salah satu daya tarik yang sangat menarik. Dengan tantangannya sebetulnya. Karena tantangannya itu ya, ngirim barang kan susah komoditas ke sana. Susah dan mahal. Dan ketika lo terjunin itu ke bisnis kan justru bukannya menjadi cost yang besar ya gitu. Ini gue menarik deh mengulik-mulik kenapa lo pilih itu. Karena secara costnya udah gede-gede nih. Tapi lo malah justru terobos gitu. Betul, dan sampai sekarang sebetulnya terkait sama Kenari ya. Dari 2012 ini udah tahun ke-11 kita sebetulnya. Dan kita tetap concern sama Kenari gitu kan. Dan ya itu kenapa ini ya, karena ya itu menantang ya. Kalau mungkin ini mudah, mungkin banyak orang yang akan melakukannya gitu. Tapi ketika kita bisa melakukannya ini dan berhasil, ini menjadi suatu kepuasan gitu lah. Dan salah satu achievement ya terkait sama Kacang Kenari sendiri. Tahun 2023 kemarin, Kacang Kenari itu sudah mendapat surat rekomendasi dari Uni Eropa. Pasar Uni Eropa. Dan menggunakan nama Kenari-Nuts. Kenari-Nuts waksudnya. Bukan Walnut, Nah bukan apalah pilih nut. Dan itu Kenari-Nuts itu identik Indonesia. Diakui oleh Eropa. Banyak ada di Indonesia. Dan hanya ada di Indonesia, Kacang Kenari-Nuts itu. Seperti itu. Jadi, itu jadi satu kebahagiaan buat kita gitu. Kalau kita ngomongin secara untung ruginya ya, mungkin lebih banyak ruginya sih ya. Kalau Kacang Kenari. Tetapi kebanggaan itu yang akhirnya men-trigger kita untuk selalu mengangkat itu. Mengangkat Kenari. Kalau misalkan dari value yang ada nih ketika misalkan ngomongin Kenari gitu ya. Ketika ngomongin komoditas. Tadi gue sangat menarik ketika lu bilang. Ada value yang bisa lu angkat dari luar. Sekedar hanya nilai ekonomisnya gitu ya. Sekedar hanya nilai ekonominya aja gitu ya. Lu berhasil melihat sudut pandang lain gitu. Bisa dicetakan secara personal gitu ya. Yang membuat lu akhirnya menemukan sudut pandang lain itu gitu ya. Karena memang lu punya misi sebagai entrepreneur. Atau memang sebagai ada kontribusi baik yang pengen lu berikan sama warga lokal juga gitu. Iya. Ya pasti ya. Karena kalau kita ngomongin value kan cukup luas ya. Value itu bisa dari diri sendiri. Atau bisa juga kita menularkan value itu ke orang lain gitu kan. Terkait itu. Jadi ya lebih pada kebanggaan sih sebetulnya. Nasionalisme itu muncul ketika kita bisa melihat siapa diri kita sendiri gitu. Itu yang menjadi trigger sih gitu kan. Terkait sama contohnya kenari ya. Walaupun kita di Timur Rasa sendiri bukan cuma kenari. Ada komunitas lain. Ada komunitas lain kayak gula aren. Itu cuma satu-satunya kita di dunia ini loh. Yang kita bisa memproduksi gula aren gitu kan. Atau gula kelapa dan lain sebagainya. Dan kita diakui. Tapi kenapa kita gak pernah bangga dengan hal itu gitu kan. Sepanjang lu mendirikan Timur Rasa akhirnya berdiri di tahun 2017. 2017. Bisa cerita gak tuh awal-awalnya akhirnya lu mendirikan si Timur Rasa ini bang? Ya awalnya dari kita berdua ngobrol santai sih sebetulnya. Satu lagi sama partner lu ya? Ya sama RD. Berdua terus ngobrol. Terus kita tuh melihat bahwa permasalahan terkait sama... Apa namanya? Sama komunitas ekonomi ini. Jangan cuma jadi galeri lah ibaratnya. Jadi ibaratnya kita ngomongin gula aren. Atau kacang kenari. Itu cuma jadi barang pameran yang dipamer-pamerkan gitu loh. Tapi bagaimana ini bisa dikeluarkan aksesnya. Setiap orang bisa menikmati kacang kenari. Dengan harga yang layak. Layak lah kita nyebutnya layak ya. Layak untuk konsumen. Layak untuk petaninya juga gitu kan. Dan value dari kenari pun besar gitu. Terkait dengan lingkungan pun ada. Dengan sosialnya pun ada gitu loh. Nah seperti itu sih. Itu yang kita di Timurasa sih kita kadang gak akan ngomongin produk aja. Kalau produk itu pasti omongannya adalah untung dan rugi. Bisnis pasti langsung aja kalau produk. Tetapi kita ngomongin value itu lebih luas lagi. Sejauh ini interaksi lu dengan warga lokal ketika Timurasa ada hadir. Dan lu menawarkan sebuah kerjasama kayak gitu ya. Sulit gak sih untuk bertransaksi dengan mereka disana? Ya pasti sangat sulit ya. Karena pemahaman ini kan. Pemahaman mereka ini kan gue gak menyampaikan itu sempit ya. Cuma mereka gak paham. Karena mereka gak pernah berinteraksi dengan pasar sebenarnya gitu kan. Pasarnya yang lokal situ aja gitu ya. Lokal situ aja. Dan terkait sama harga pun mereka ya harganya bisa dikatakan harga psikologis ya. Seperti itulah. Jadi kayak ya kenari pokoknya harganya gini dari saya naik pohon dan lain sebagainya. Menaksir sendiri ya dia. Menaksir sendiri gitu kan. Nah itu agak susah. Nah itu bagaimana kita kasih pemahaman. Bahwa kenari ini misalnya contohnya ya. Misalnya kenari ini bersaing juga dengan kacang mete, kacang almond dan lain sebagainya. Yang lebih populer. Yang lebih populer. Mungkin juga rasanya lebih familiar lah ya. Nah bagaimana ini bisa lebih bisa dinikmati di masyarakat lah. Masyarakat kan kenari ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Bahkan orang Indonesia pun bangga punya kacang lokal ini gitu. Seperti itu sih.